Melalui informasi lain pemirsa, di masa libur Natal dan Tahun Baru, ratusan wisatawan mengunjungi obyek wisata sejarah Museum Tsunami Banda Aceh. Selain berwisata, lokasi ini kerap dijadikan pengunjung sebagai tempat edukasi. Mengisi libur akhir pekan, peringatan 18 tahun Tsunami Aceh dan Tahun Baru. Ratusan wisatawan dari berbagai daerah memadati situs peninggalan sisa-sisa Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami Aceh 2004 silam. Di Museum Tsunami Aceh, banyak wisatawan tercengang dan terharu kalau menonton video peristiwa detik gempa bumi dan gelombang tsunami yang menerjang Aceh pada 26 Desember 2004. Kehadiran Museum Tsunami ini sebagai bentuk perhatian dan kenangan bagi masyarakat Indonesia dan warga Aceh korban tsunami. Sekaligus, simbol kebangkitan Aceh untuk mengenal lebih dekat peristiwa yang menelan ratusan keribu korban jiwa kala itu. Kita jaga kelestarian, ya kita mengambil pengalaman yang baik yang terjadi selama 11 tahun yang lalu. Ya, ini menghilangkan trauma-trauma yang ada. Semua rakyat Indonesia mendukung upaya ini lebih baik lagi. Selain Museum Tsunami, Anda juga bisa berkunjung ke situ tsunami lain seperti kapal PLTD Apung di Desa Pungai serta kapal yang tersangkut di atas rumah di Desa Lampulau, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Suhri Sarifuddin, AINIS melaporkan.